Hai hai teman-teman Assalamualaikum welcome back to my YouTube channel oke teman-teman di video aku hari ini aku mau bikin tutorial hijab asminap list cat sekaligus aku mau mereview face care rutinnya aku jadi sama hari ini itu sekali dayung 20 terlampui sebelum lanjut ke tutorial hijabnya aku mau langsung nge-review face care rutinnya aku ya jadi aku disini pakai face care rutin dari Scarlet whitening pada Scarlet whitening selain memiliki produk body care dia juga memiliki produk face care ya dan untuk produk face care nya itu ada dua yang pertama ada acne series yang kedua ada breakly after-after series nah untuk acne series itu dipakai buat kalian yang memiliki masalah kulit seperti beruntusan dan jerawat kalau aku tidak memiliki masalah kulit apa-apa ya kulit aku tuh cuma kusam sama memiliki bekas jerawat jadi aku pilih pakai yang kedua yang breakly after-after series aku bakal kenalin dulu produknya satu-satu ke kalian yang pertama disini ada brightening facial wash nah brightening facial wash ini dia packagingnya botol kemudian dilengkapi dengan tutup slip seperti ini dia mengandung glutathione aloe vera rose petal sama vitamin E dilengkapi dengan buliran halus sama rose petal aku suka banget sama wanginya wangi-wangi rose gitu dan pas dipakai itu langsung berasa banget seger di wajah yang kedua disini ada serumnya nah serumnya itu breakly after-after serum serum ini tuh mengandung pahit whitening glutathione vitamin C dan untuk lebih lengkapnya ini ditulis di bagian belakang ya indonesnya tuh ada glutathione pahit whitening vitamin C sama niacinamide dan juga lavender water nah serum itu berfungsi untuk mencerahkan kulit memudarkan bekas jerawat dan juga flag hitam packagingnya sendiri ini tuh botol dan botolnya itu botol beling kemudian tutupnya itu tutup pipet seperti ini dan dalamnya itu serumnya itu cair dan warna serumnya sendiri itu sedikit tutek kayak gini untuk wanginya sendiri aku kurang suka ya karena emang dia tuh menurut aku kurang wangi yang terakhir disini ada krimnya breakly after-after cream khusus untuk krimnya disini tuh ada dua ada dekrim sama night cream nih kalau yang day cream dia itu warnanya putih campur pink gitu stikernya kalau yang night cream dia itu stikernya pink semua ini tuh unyu-unyu banget nah untuk kandungannya sendiri baik day cream maupun night cream itu banyak banget kandungannya nggak bakalan aku bacain satu-satu ya guys karena bakal kelamaan kalau yang day cream dia itu mengandung salah satunya ada glutathione sama roasted oil kalau yang night cream dia mengandung salah satunya ada glutathione niacinamide sama natural citamice day cream sama night cream ini tuh banyak banget kandungannya jadi dia juga memiliki banyak banget manfaat diantaranya untuk meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat menyamarkan pori-pori garis halus serta mengencangkan kulit wajah untuk tekstur krimnya sendiri ini bakal aku buka ya aku kasih lihat kalian soalnya ada perbedaan antara yang day cream ini sama yang night cream ini aku buka dulu yang dikrimnya ini ada pelindungnya kayak gini ya ini aku buka yang dikrim kemudian aku buka juga yang night cream ada pelindungnya kayak gini nah nih kalian mau tahu enggak bedanya apa kalau yang dikrim dia tuh mer banget cair tuh udah mau tumpah aja kalau yang nama iklim jatuh lebih kental teksturnya lebih kental daripada yang dikrim dan untuk wanginya sendiri aku suka sih wanginya wanginya tuh enak menurut aku dan dipakai di wajah juga enak banget wajah tuh jadi lembab dan nggak lengket urutan pemakaiannya sendiri yang pertama disini kalian pakai official washnya dulu kemudian lanjut pakai serumnya dan yang terakhir pakai krimnya pakai krimnya nah sebenarnya ini aku review ini udah siang-siang ya jadi tadi pagi aku udah pakai jadi hari ini aku mau apply aja di tangan aku nah karena aku beli di tangan jadi pemakaian facial wash ini bakal aku lewatin yang penting nanti kalian kalau pemakaian rutin pemakaian setiap hari pagi dan sore kalian harus pakai facial wash dulu ya yang pertama ini bakal aku apply in serumnya aja dulu di tangan aku secukupnya aja sih sebenarnya nih aku pakai dua tetes aja ya untuk serumnya ini seperti yang tadi aku bilang enggak begitu wangi jadi aku kurang suka wanginya tapi dia enggak lengket dan cepet banget ngeresap di kulit dan setelah kering aku mau lanjut pakai krimnya karena ini siang pakai yang day cream aja yang day cream aku buka dulu tuh kalau yang day cream kan emang dia lumer banget teksturnya tuh lumer banget aku coba pakai segini ya krimnya ini juga enak banget dipakai dia juga nggak lengket dan nggak ngedempul nanti cepet banget ngeresap deh kalian lihat aja dan untuk wanginya tadi aku juga udah bilang ya kalau wanginya aku suka tuh wanginya tuh enak banget ini hasilnya kayak gini pada rada glowing tuh tanganku tuh kalian lihat ya ada rada glowing enak banget wanginya sumpah kalian harus cobain Oh ya teman-teman yang kalian harus tahu juga kalau semua produk scarlet whitening itu udah aman banget karena udah BPOM dia juga notest it on animal serta tidak mengandung merkuri dan hidroquinon untuk harganya sendiri satuannya itu 75000 ya dan cara belinya itu juga mudah banget nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi aku ya kalian bisa langsung cek di situ Oke teman-teman kita langsung aja ke tutorial javasminapelisketnya ya untuk style yang pertama disini bakal sama seperti look yang tadi aku pakai cuma disini udah pakai aku jarum udah aku pakai jarum di tengah ya soalnya kan aku nggak pakai inner ninja nih jadi nggak nggak aku lihatin stepnya dari awal karena leher aku bakal kelihatan yang penting disini kalian pakai jarum di tengah dan kalian sisain sedikit ya kanan dan kiri seperti ini kemudian kasih liputan kecil di deket pipi ini cuma sebelah doang yang aku kasih liputan dan yang sebelahnya tuh enggak kemudian layar yang pendek ini lip satunya pendek dan satunya panjang yang pendek ini aku bawa ke belakang ke belakang kayak gini rada ditarik ya kemudian yang panjang ini kalian liputin ke belakang lewat bawah dan bawah ke depan dirapihin aja nah udah jadi ya teman-teman kayak gini dan untuk saya yang kedua disini tampilan awalnya sama seperti setel yang pertama tadi ada liputan kecil di deket pipi di kanan-kirinya di lebih sedikit kemudian nih layar yang satu pendek dan yang satunya panjang tapi yang pendek ini tetap di depan aja ya teman-teman nih yang panjang ini diliritin ke belakang bagian atas seperti ini dirapihin aja ya dulu nah kemudian kasih jarum di bagian atas setelah itu layar yang pendek ini diambil bagian ujungnya dan bawa ke bagian bahu dan dijarumin ya dibahu kapihin ini jadinya seperti setel pasmina menutup dada gitu ya udah jadi style yang ketiga sekaligus style yang terakhir ini yang satunya itu tuh pendek banget dan yang satunya panjang yang layar pendek ini bakal aku masukin ke dalam baju ya nah kayak gini kemudian yang panjang ini dililitin ke atas dan bau lagi ke depan lalu lagi ke depan dan ini tuh randa dilonggarin kemudian masukin lewat sini tarik deh tapihin lagi ya pada udah jadi itu tadi tutorial hijabah semina please cat serta review fast care routine nya aku ya teman-teman semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang belum subscribe channel aku subscribe sekarang juga ya dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku at saracahya13 bye bye see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati